Selamat pagi Profesor Selamat pagi Profesor langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama ya Prof ya yang sudah kami pilih melalui Instagram di atmichkeken Selamat pagi dokter, tinggi saya 160 cm dan berat 65 kg Saya pernah punya penyakit asam lambung, saya sudah divaksin juga 2 kali Lalu kenapa ya orang yang sudah divaksin 2 kali ini masih terpapar virus COVID-19? Baik, terima kasih Keken Jadi ternyata salah satu yang seling disebut sebagai korbit aman untuk divaksinasi seperti yang ditunjukkan oleh Keken ini Sekarang pertanyaannya mengapa orang yang sudah divaksinasi masih bisa terpapar Karena kita tahu efektifitas vaksin itu 50% menurut WHO sudah cukup Sedangkan kalau kita misalkan pakai Sinovac, kekebalannya 59% Jadi kita masih mungkin terkena Namun kalaupun terkena biasanya hanya sedikit Kan tadi sudah disebutkan yang kebal sepenuhnya lebih banyak Namun kalaupun terkena tidak menyebabkan kematian Tidak menyebabkan harus masuk ICU Tidak perlu dirawat Jalannya lebih ringan Lama penyembuhan juga lebih singkat Resikonya juga sedikit ya Profesor Tidak sebanyak ketika belum divaksin ya Tidak lebih berat daripada kalau tidak divaksin Dan lebih banyak yang terlindungi oleh divaksin Daripada yang pasti terkena penyakit Dan jangan lupa Untuk seseorang terjadinya sakit itu Karena gangguan keseimbangan tiga faktor Daya tahan tubuh Virusnya sendiri Dan lingkungan Jadi vaksinasi hanya salah satu faktor Yang membantu daya tahan tubuh untuk meningkat Faktor virusnya yang sekarang mutasi Kerumunan orang Yang keluar masuk Membawa virus Itu tidak bisa dikendalikan dengan imunisasi Jadi kita harus tanggulangi dengan Apa namanya Protokol kesehatan Jadi itu salah satu faktor Jangan lupa Imunisasi adalah upaya tambahan Namun insya Allah Kalau pun terkena Tidak terkena Gejala yang berat Oke Prof Kalau ini kan banyak macam Varian untuk yang vaksinnya dok ya Jenis vaksinasinya itu ya Nah terus kan ada yang berapa persen Begitu ya Nah terus semakin tinggi Maka itu semakin orang juga Untuk tidak terpaparkah Atau sebenarnya sama saja Hanya tadi Mengurangi saja Kalau misalnya kita kena Ya Jadi Tadi kan saya udah bilang Untuk terjadi penyakit Adanya gangguan kesimpangan Antara daya tahan tubuh seseorang Virusnya Dan lingkungannya Jadi Respon seseorang terhadap vaksin juga Berbeda-beda Ada yang daya lindungnya luar biasa Ada yang daya lindungnya biasa Biasa saja Ada daya lindungnya yang minimal Bahkan ada yang tidak respons Itu berbeda-beda Dua kali itu Karena hasil penelitian Hasil penelitian pun Belum selesai Dari hasil penelitian Kalau di vaksin dua kali Sudah terbentuk Lama perlindungan Kita tunggu nih Bulan lagi Setahun lagi Penelitian itu akan Melaporkan Ke masyarakat Bahwa daya lindungnya cukup Sampai enam bulan Daya lindungnya Cukup sampai setahun Atau daya lindung setahun Sudah Tidak ada Jadi kita Di vaksin lagi Satu tahun Depan Nah Jadi kita tidak perlu Memberiksa Berapa Perlindungan yang dicampai Karena kita menunggu Hasil dari Hasil tes Dari uji klinik Kalau mau Diberiksa Tidak ada lalangan Namun Terlalu dicatat Bahwa Sampai hari ini Satuan Kadar Antibody Itu Belum disepakati Apakah pakai International Unit Standar Unit Karena itu Berbagai Reagen Antibody itu Bermacam-macam Ada ratusan Bahkan di Indonesia itu Setiap Laboratoria Memakai Reagen yang berbeda Dan Harusnya Yang diperiksa itu Neutralizing Antibody Jadi Tidak semua Antibody Memberikan kekebalan Terhadap Virus COVID itu Yang memberikan kekebalan Adalah Neutralizing Antibody Neutralizing Antibody Pun bukan Sebetulnya Itu yang Sebenarnya Memberikan Karena itu Surrogate Marker Jadi Ada yang Paling Tandar Yaitu PRNT Nah Pemeriksaan PRNT juga Gak bisa Disediakan Oleh Lepasih Komersial Karena Gak tersedia Jadi Apa yang ada Di Laboratoria Itu Sebetulnya Tidak Menggambarkan Yang Sebenarnya Maksud saya Silahkan Periksa Tapi sebetulnya Kita harus Pastikan Bahwa yang diperiksa Itu memang Benar yang Melindungi Kemudian Kadarnya pun Ya berbeda-beda Setiap Lep Kalau ada Teman yang Rasa Oh saya Segini Terus Jadi Kita Menghasil Kepada Hasil Uji Klinik Aja Oke Nanti Akan Dikasikan Selama Bulan Masih ada Enggak Kalau enggak Alhamdulillah Nanti Setelah tahun Kalau Sudah Enggak ada Vaksin Hagi Oke Pertanyaan berikutnya Prof Denny Irawan Di Pagi dokter Saya sudah Divaksin Sinovac Dua kali Akhir Tahun Rencananya Jika sudah Dibuka Kembali Saya ingin Umroh Nah Apakah Nanti Saya boleh Disuntik Dengan AstraZeneca Dan Sebenarnya Vaksin Sesudah Disuntikan Kedalam Tubuh Apakah Anda Jangka Waktu Berkalanya Jadi Terima kasih Denny Wira Mudah-mudahan Tahun depan Kita sudah bisa Umroh lagi Amin Sekarang Yang melarang Bukan Pemerintah Kita Yang melarang Yang melarang Pemerintah Saudi Arabia Kita Enggak bisa Marah-marah Karena Yang melarang Yang punya Tempat Karena Daya penularan Jadi Ini ilustrasi Bahwa dunia Juga Sama-sama Kita Keadanya Pada Takut Pada Menjaga Beranya Masing-masing Supaya Tidak ada Orang Yang membawa Virus Jadi Gimana Sekarang Daya Lindung Itu Daya Lindung Diperoleh Kalau Kita Mendapat Satu Cure Satu Paket Jadi Kalau Misalnya Sinovac Dua Kali Selang Satu Bulan Kita Di Sinovac Dua Kali Selang Satu Itu Perlindungan Optimal AstraZeneca Dua Kali Selang Tiga Bulan Itu Baru Optimal Sinovac Dua Kali Selang Satu Bulan Itu Optimal Jadi Nunggu Lagi Tadi Daya Perlimauan Berat Lana Gak Tau Setahun Kalau Nanti Udah Lewat Seng Bulan Atau Lewat Setahun Kita Harus Vaksin Lagi Silahkan Pakai Vaksin Yang Tersedia Saya Selalu Sampaikan Gak Atau Jenisnya Yang Tadi Selesaikan Dulu Satu Satu Bukan Satu Dosis Satu Seri Oke Pakai Sinovac Dua Kali Satu Seri Kalau Aceran Seneca Satu Seri Dua Kali Selan Tiga Bulan Dan Nanti Kalau Mau Umroh Mau Pakai AstraZeneca Pakai Pfizer Pakai Moderna Pakai GMJ Pakai Sputnik Silahkan Tapi Yang Sekarang Selesaikan Dulu Nanti Tahun Depan Mau Pilih Yang Mana Sama Juga Prinsipnya Yang Tersedia Waktu Kita Buat Divaksinasi Itu Yang Terbaik Oke Oke Pertanyaan Berikutnya Profesor Dari Ed Rekasis Pagi Dokter Saya Reka Beberapa Lama Waktu Yang Berapa Lama Waktu Yang Diperlukan Untuk Bisa Divaksin Setelah Terkena COVID-19 Baik Jadi Seseorang Setelah Terkena Virus Corona SARS-CoV-2 Akan Membentuk Kekebalan Seperti Saya Terkena Tadi Sampai Terjadinya Sakit Karena Gangguan Keseimbangan Antara Daya Tahan Tubuh Seseorang Virusnya Dan Lingkungannya Daya Daya Tahan Tahan Tubuh Seseorang Setelah Terkena Penyakit Responsnya Berbeda Beda Ada Yang Punya Kekebalan Sebulan Ada Yang Punya Kekebalan Tiga Bulan Ada Yang Punya Kekebalan Sebulan Ada Yang Punya Kekebalan Sembilan Bulan Itu Sedang Dipantau Diteliti Nanti Akan Dilaporkan Kita Apatau Berapa Lama Daya Litung Seseorang Setelah Terkena Virus Covid Namun Di Indonesia Diambil Kesepakatan Jadi Kita Ambil Setelah Tiga Bulan Kalaupun Dia Masih Ada Tapi Tidak Mengganggu Kalau Kita Memberikan Taktik Jadi Gak Dinetralkan Oleh Antibody Jadi Gak Mubazir Jadi Kalau Tiga Bulan Mungkin Turun Antibody Kita Kasih Antibody Naik Lagi Kalau Terlalu Dekat Takut Nanti Dinetralisir Antibody Yang Dipunyai Selalu Lama Jadi Kita Ini Kesepakatan Nasional Chem Setelah Tiga Bulan Silahkan Divaksin Oke Dan Kalaupun Setelah Terkena Covid-19 Setelah Tiga Bulan Itu Divaksin Profesor Tidak Mau Divaksin Silahkan Oke Terima kasih Profesor Nanti Usah Jeda Profesor Kembali Bersama Saya Karena Kita Sudah Menerima Penelpon Untuk Bertanya Soal Vaksinasi Usah Jeda Berikut Ini Kita Buka Penelpon Pertama Sudah Ada Ibu Nursia Di Depok Selamat Pagi Ibu Nursia Apa Yang Dikeluhkan Bu Yang Ingin Disampaikan Soal Vaksinasi Pagi Ibu Nursia Ya Oke Oke Mungkin Terputus Kita Sapa Penelpon Berikutnya Oke Kita Masih Tunggu Penelpon Yang Masuk Melalui Telepon Interaktif Kami Di Pagi Hari Ini Oke Profesor Nah Kita Balik Lagi Ke Soal Yang Tadi Vaksin Beberapa Jenis Vaksinasi Misalnya Soal AstraZeneca Nah Saat Ini Sempat Waktu Itu Banyak Yang Dikeluhkan Nah Mungkin Orang Juga Banyak Bertanya Tanya Sekarang Profesor Kalau Saya Divaksin Jenis Vaksinnya Adalah AstraZeneca Itu Bagaimana Ya Prof Kalau AstraZeneca Ya Selesaikan Dulu Satu Cure Itu Satu Kerinya Itu Jadi Nanti Berikutnya Boleh Kalau Tersedia Memilih Yang Lain Namun Kalau Misalnya Kejadian Kejadian Ikutan Pasien Misalnya Terlalu Berat Konsultasi Dulu Kepada Dokter Namun Kalau Cuma Demam Kepala Ubah Dan Otor Jadi Sembit Ya Itu Dapat Divaksinasi Kembali Setelah Tiga 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 Bulan Oke Jadi Dengan Katalan Kalau Misalnya Divaksinasi Pertama Ada Gejala Itu Diobati Dulu Kemudian Nanti Kalau Ketika Sudah Siap Baru Vaksinasi Kedua Ya Prof Jangan Jangan Kemudian Ketika Sudah Ada Gejala Lalu Lanjut Lagi Gitu Ke Vaksinasi Gejalanya Ringan Nggak Apa Kalau Gejala Menghilang Setelah Satu Atau Dua Hari Silahkan Selang Kembali Untuk Vaksinasi Yang kedua Oke Oke Ini Sudah Ada Penelpon Pertama Yang Tadi Sempat Terputus Sudah Ada Bu Norsia Selamat Pagi Ibu Silahkan Bu Selamat Pagi Ibu Selamat Pagi Dak Selamat Pagi Hanya Mau Tanya Kami Di Perumahan Ini Rata Rata Keluarga Baru Oke Silahkan Ibu Lalu Pertanyaan Kami Mereka Rata-rata Masih Program Untuk Kehamilan Jadi Ada Penerangan Kami Bahwa Tidak Bisa Yang Masa Program Kehamilan Tidak Boleh Dapat Vaksin Benar Itu Jadi Sebetulnya Kita Melakukan Penyuntikan Penelitian Berdasarkan Subjek-subjek Yang Sehat Jadi Kalau Orang Hamil Itu kan Di dalamnya Ada janin Belum Ada Penelitian Yang Melakukan Pada Ibu Hamil Namun Di Amerika Sedang Dilakukan Penelitian Namun Sampai Saat Ini Kita Belum Ada Data Jadi Di Indonesia Belum Direkomendasikan Pada Ibu Hamil Atau Ibu Yang Mau Hamil Untuk Diberikan Vaksinasi Untuk Itu Lebih Baik Menjaga Protokol Tapi Kalau Belum Hamil Silahkan Aja Oke Terima Kasih Profesor Hinggi Yang Sudah Berbagi Informasi Banyak Pagi Hari Ini Soal Vaksinasi Uranus T�보i B U Diberi 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 Sam T Diberi Institut L Diberi New Diberi hai Diberi Dシ isan Diberi Terima kasih.